Hai baik selamat pagi selamat siang dan selamat malam bagi kalian dimanapun menyaksikan video ini lagi di pertemuan ke-5 ya mata kuliah kamera komputer nah kali ini kita akan mempelajari mengenai kriptografi modern ya nah pertemuan kali ini adalah lanjutan ya lanjutan dari pertemuan ke-4 kemarin mengenai data encryption ya jadi memang di RPS itu tidak dijelaskan adanya mata kuliah ataupun materi lanjutan seperti ini namun untuk tujuan supaya kalian lebih memahami penerapan penerjaan perhitungan dari kriptografi maupun enkripsi terutama di kriptografi yang modern ini ya nah saya putuskan untuk membuat mata ataupun materi dari tambahan yang kali ini nah kalau kita berbicara kriptografi itu sebenarnya ada dua macam ya yang pertama ada kriptografi yang klasik yang kedua ada kriptografi yang modern nah apa perbedaannya kalau kriptografi klasik itu adalah kriptografi yang dilakukan tanpa bantuan komputer ya jadi kita menghitung mengacak itu masih menggunakan perhitungan manual jadi manusia yang bekerja disitu nah kalau yang kriptografi modern itu sudah menggunakan bantuan dari komputer ya jadi karena perhitungannya sulit kita jadi membutuhkan komputasi dari komputer untuk melakukan pengacakan enkripsinya begitu nah eh sebelum kita masuk ke perhitungan saya akan bahas dulu beberapa teori ya untuk dari mata ataupun materi di lanjutan ini nah materi kriptografi modern yang kita bahas kali ini adalah menggunakan metode SOR ya ini ya ataupun tulisannya adalah XOR ya SOR bebas kalian mau bacanya XOR atau SOR tapi kalau saya akan lebih sering menyebutkannya sebagai SOR nah kriptografi ini beroperasi dalam mode bitnya ini masih ingat kan ada satuan bit ada satuan byte gitu nah silahkan di ingat kembali 1 bit berapa byte 1 byte berapa kilobyte begitu kan seterusnya nah kriptografi itu seperti yang sudah dibahas di pertemuan keempat ada yang namanya kunci kemudian ada plantex kemudian ada chiportex ya ada kunci plantex dan chiportex tanpa ketiga ini tidak akan ada yang namanya proses enkripsi maupun dekripsi kemudian sebagai apa pengingat kembali masih ingatkah apa badannya dari simetrik sama asimetrik ya kalau simetrik itu kuncinya sama kalau asimetrik itu kuncinya yang berbeda nah kali ini kita akan melakukan enkripsi maupun dekripsi jadi kunci plantex dan chiportex nya menggunakan rangkaian bit menggunakan operasi bit SOR oke ini adalah teorinya sedikit nah ini ya yang pentingnya tapi tadi kita akan merepresentasikan data dalam bentuk bilangan binarnya masih ingat bilangan binar itu terdiri dari 2 kemungkinan saya jadi hanya ada 0 ataupun 1 ya jadi untuk perhitungan SOR ini akan juga melibatkan bilangan binarnya kemudian ini adalah penerapan ataupun contoh dari penggunaan rangkaian bit di kriptografi yang SOR ini ini ya di bagiannya sini kita ketahui contohnya adalah masih berupa bilangan binar plantex nya langsung diketahui 1 0 0 1 sekian satunya sampai disini kemudian bila dibagi menjadi 4 blok bit akan ditulis seperti ini dipisah gitu ya sebanyak 4 kemudian dipisah lagi 4 kemudian dipisah lagi maka setiap blok menyatakan 0 sampai 15 kenapa sampai ke 15 karena kita akan melebarkan juga perhitungan hexadesimal masih ingat kalau binar itu 2 ya 0 sama 1 jadi hanya ada 2 saja nah kalau desimal itu ada 10 0 sampai 9 kalau hexadesimal ada 15 ya 0 sampai 9 terus dilanjutkan A B C D E F nah kalau 10 itu sudah 2 dikit ya sampai ke 15 itu 2 dikit juga jadi kalau 10 itu A 15 itu F ya jadi kenapa 1, 0, 0, 1 itu didapat 9 1, 1, 0, 1 itu didapat 13 0, 1, 1, 0 itu didapat 6 untuk lebih jelasnya yang ini kenapa perhitungannya bisa dapat seperti ini kalian bisa membaca ataupun menonton video saya sebelumnya di part yang kedua ya nanti ini kan videonya part pertama nanti ada part keduanya kalian bisa nonton lebih lanjut kenapa 1, 0, 0, 1 itu dihasilkan 9 dan seterusnya nah nanti setelah dapat 9 13 6 ini karena kita masih menggunakan hexa decimal itu yang 2 karakter itu kita ubah ke bentuk yang hexanya jadi dapat D jadi masih ingat 10 itu A 11 itu B 12 itu C 13 itu D makanya 3 menit itu kita ganti menjadi D ini ya D nah ada juga penulisan yang membagi sebanyak 3 bloknya jadi perbedaannya ya ditulis 3, 3 ini 3 karakter 3 karakter 3 karakter 3 karakter bilangan binarnya nah kalau disini setiap blok menyatakan 0 sampai 7 saja jadi angkanya maksimal itu hanya 7 jadi 1, 0, 0 itu 4 1, 1, 1 itu 7 0, 1, 0 itu 2 1, 1, 0 itu 6 ya kemudian ada lagi variasi yang namanya padding bits ya jadi kalau padding bits ini penggunanya cukup jarang sih ya tapi ada fungsinya fungsinya adalah kalau kita menambahkan ataupun memutuskan untuk menambahkan bit terus tidak cukup nah kita bisa menggunakan padding bits ini untuk mencukupi mencukupi ataupun menggenapi panjang keseluruhan dari blok-blok bitnya tadi misalkan contoh dari plaintext ini adalah 1, 0, 0 dan seterusnya terus dibagi menjadi 5 bitnya jadi kan ini ada 12 karakter ya 1, 0 nya ada 12 jadi kalau dibagi 5 itu ini 5 terus ini 5 terus sisanya kan 2 ya nah untuk menggenapkannya menjadi 5 kita tambahkan bit-bit yang kosong 0, 0, 0 di depan yang 1, 0 nya tadi bukan di belakang sini tapi naruhnya di depan sini kalau naruhnya di belakang sini itu nanti nilainya akan menjadi berubah tapi kalau di depan sini nilainya akan tetap gitu nah konsekuensinya decrypsi ataupun hasil decrypsi kalau penggunaan padding bits itu akan menjadi lebih besar daripada ukuran dari prentex yang aslinya memang tidak signifikan tapi kalau dihitung mau dicari tahu itu akan ada perbedaannya lebih besar gitu ya kalau pakai padding bits ini nah ini yang tadi hexadesimal karena kita menggunakan hexadesimal jadi yang kita gunakan adalah pembagian 44 blok bit jadi kalau 4 bitnya itu 0 semua berarti hasil hexanya pasti 0 tapi kalau 4 blok bitnya tadi adalah nilai 1 semua jadi pasti nilainya adalah F atau 15 jadi gambarnya gini ini ya buat anotasi saja ini 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 8 kenapa menuliskan seperti ini karena kita menggunakan hexadesimal ya penulisnya penulisnya binar namun untuk penjumlahnya ke hexadesimal jadi kalau hexadesimal itu kan ada 15 ya jadi bagaimana kita membuat supaya bilangan 4 blok ini kalau bernilai penuh semuanya menjadi nilai 15 15 jadi kalau sini saya tuliskan ini 8 ini 4 ini 2 ini 1 nah sebenarnya keempat blok ini memiliki nilai tersendiri untuk ke hexanya ya jadi kalau ini urutannya 1 2 3 4 ya jadi kalau yang pertama ini dia melambangkan nilai 8 kalau yang kedua ini dia melambangkan nilai 4 terus yang dari tenang ketiga ini melambangkan nilai 2 terus yang terakhir itu melambangkan nilai 1 jadi kalau 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 itu nilainya adalah 15 atau F jadi kalau keempat blok tadi nilainya 1 semua maksudnya 1 itu memiliki nilai kalau 0 itu tidak memiliki nilainya jadi gitu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 artinya keempat bloknya itu memiliki nilai berarti nilainya pasti 15 atau F begitu terus kalau disini ya misalnya kita cari 3 ini 1 ini 2 ini 4 ini 8 nah kenapa bisa dapat 3 karena yang aktifnya hanya di baris kedua terakhir ini 1 dan 2 nah ini kan 0 ya jadi 8 sama 4 nya tidak terhitung yang kita hitungkan hanya nilai yang aktif saja atau 1 jadi nilai baris kedua ini adalah 2 dan yang terakhir adalah 1 jadi 2 tambah 1 nilainya adalah 3 terus kalau ini yang 9 kenapa 9 ya kita tuliskan 1 ini 2 ini 2 eh sorry sorry andu ya ini 4 ini 8 nah kita lihat mana yang aktifnya yang terakhir sama yang awal berarti yang nilainya 8 sama nilainya yang 1 berarti 8 tambah 1 dapat nilainya 9 begitu begitu seterunya nah sehingga ini ya kenapa 101 itu nilainya ada 9 karena ini ya sama kemudian ini contohnya lagi 1 2 4 sama 8 ya jadi yang kita lihat adalah nilai aktifnya adalah 8 4 sama 1 jadi 8 tambah 4 tambah 1 sama dengan 13 atau D ya nilainya adalah D begitu saya hapus terus operasi sor itu lambangnya ataupun logonya adalah seperti ini ya tanda plus terus dilingkari bulatan kemudian operasinya ada 4 ya karena hanya ada 2 nilai jadi kemungkinannya pasti hanya ada 4 yang pertama adalah 0 sor 0 hasilnya adalah 0 terus 1 sor 0 hasilnya adalah 1 kemudian kalau 0 sor 1 hasilnya adalah 1 kalau 1 sor 1 hasilnya adalah 0 jadi kalau kita lihat kesimpulannya disini kalau yang disorkan itu nilainya sama hasilnya pasti 0 0 sama 0 itu kan nilainya sama hasilnya pasti 0 1 sama 1 nilainya sama sornya 0 nah kalau yang berbeda hasilnya pasti 1 1 sor 0 beda kan nah hasilnya pasti 1 0 sor 1 itu beda hasilnya pasti juga 1 jadi ingat A saja kalau ketemu nilai yang sama itu nilainya 0 kalau ketemu nilai yang beda itu nilainya 1 terus ini pembuktiannya saja terus hukum-hukumnya sama seperti hukum perkalian pembagian kan nah disor itu juga ada hukumnya yang pertama adalah kalau bilangan A disorkan dengan bilangan A itu hasilnya adalah 0 sama seperti yang saya bilang tadi kalau nilainya sama pasti hasilnya adalah 0 terus kalau A sorkan dengan B itu pasti sama hasilnya dengan B disorkan dengan A jadi kalau dibolak-balik itu hasilnya pasti sama kemudian kalau ada multiple seperti ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung terus baru disorkan dengan yang di luar itu sama posisinya kalau yang kita kerjakan berbeda ya jadi kalau sor ini tidak 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 peduli ya mana yang dikerjakan dulu pasti hasilnya adalah sama kemudian ini ya jadi contoh simpelnya kalau sudah didapatkan binar-binar seperti ini misalkan 1 0 0 1 1 1 disorkan dengan 1 1 0 1 0 0 1 nah disorkan jadi kita ngitungnya dari belakang aja 1 sor 1 0 1 sor 0 1 0 0 sor 1 1 sor 1 0 ya cukup jelas sampai disini kemudian ini ya misalkan disini jadi rumus untuk enkripsi ini dan dekripsi ini kalau enkripsi itu kan kita mau mengacak ya jadi kita cari adalah cheaper text jadi cheaper text adalah plan text sor kunci kalau kita mau dekrip kita nyari plan text yakni adalah cheaper text sorkan dengan kunci terus kita kan tak mungkin ya plan textnya berupa binar-binar begini langsung nah kita pasti plan textnya itu berupa karakter yang bisa kita pahami misalnya kata saya kata dia kata aku nah pada contoh ini dituliskan dulu karakternya baru satu karakter seperti ini yakni huruf E nah kita bisa menggunakan bantuan ya bantuan seperti tabel ini nah tabel asci seperti ini untuk mengubah dari dari bilangan karakter menjadi bilangan desimal maupun heksa desimal untuk menghitung sor ini nah jadi di kembali lagi ke contoh yang ini kita diketahui adalah karakter E ya kemudian kunci yang kita ketahui adalah karakternya 5 nah jadi ingat huruf besar sama huruf kecil itu berbeda ya jadi dia case sensitive perhatikan dan harus teliti mana huruf besar mana huruf kecil ya jadi ingat kalau contoh ini adalah E kecil dan kuncinya adalah 5 kita kita balik lagi ke sini kita cari ya tadi kan E sama 5 ya ee plantesnya E nah kita cari nih di bagian yang karakter mana E kecil ya saya buat anotasi nah E kecilnya itu di sini di sini di sini E kecil terus 5 nya itu di sini nah 5 nya itu di sini terus setelah diketahui kita cari bagian heksanya ini ya E itu 65 dan 5 itu 35 nah ya baru kita balik lagi ke sini ingat-ingat ya tadi 65 sama 35 nah kita tuliskan di sini eh saya tuliskan anotasi dulu 65 kemudian saya tulis di sebelah sini ya 35 nah untuk 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 mengubahnya ke bilangan binar sini kita bisa membagi ataupun menggunakan garis bantu seperti ini di tengah-tengah gini ya gitu apa tujuhnya supaya kita bisa fokus ke bagian sini tanpa mempedulikan bagian sebelahnya gitu ya jadi kalau 6 itu kita rubah ke bilangan binar hasilnya seperti apa maksudnya maksudnya adalah caranya seperti ini yang kita sudah pahami yang tadi ya ini kalau 6 itu bilangan binarnya seperti apa 6 itu ini ya kan 0011 oh ini salah ya ya harusnya yang benar itu ini ya karena balik lagi ke yang tadi saya buatkan anotasinya ini 8 ini 4 ini 2 ini 1 jadi kita fokus ke 4 block bitnya ini dulu nah supaya kita bisa mendapatkan 6 jadi kita buat ataupun kita tuliskan yang aktifnya hanya di bagian yang bisa ataupun terlibat supaya hasilnya ada 6 ini kalau 6 itu kan 4 tambah 2 ya jadi yang aktifnya ya 1 itu bagian 4 sama 2 disini terus sininya buatkan saja 0 tidak aktif gitu ya saya hapus ok kalau draw lagi nah berikutnya untuk 5 itu disini 0 1 0 1 jadi 1 2 4 0 8 nah jadi untuk mendapatkan hasil 5 jadi 4 tambah 1 kan 5 begitu jadi yang kita tuliskan aktifnya adalah bagian sini bagian sini sisanya kita tuliskan 0 gitu rampanya kayak gitu sih kemudian ini saya hapus ok nah demikian sama halnya seperti yang ini ya 35 ini kalau 35 itu pasti kita bagi dulu nih 3 nah berarti dapetnya ini ya 3 itu ini terus 5 itu ini nah baru kita sortkan ini saya hapus dulu nah baru disortkan 0 0 dapet 0 kita sortkan satu persatu seterusnya sampai seluruh ini dapet nah baru hasil dari sort plaintext sama kuncinya itu kita dapatkan sort untuk cheaper text tapi baru bentuknya ini ya bilangan binar ya nah jadi kita harus mengubahnya ke bilangan hexadesimal kemudian baru didapat bilangan ataupun karakternya apa ini hexanya harus dirubah ke bilangan hexa dulu bagaimana caranya ini kita bagi lagi ya ya nah ini dibagi seperti ini kan kemudian baru di berubah ke hexa yang kayak gini ini kan hexa ya ini hexa nah 0 1 0 1 itu kan hexanya adalah udah saya tuliskan gini 1 2 4 4 8 nah jadi kalau yang kayak gini hexanya adalah 5 kan ya 5 terus kalau yang sini adalah 0 semua udah pasti dapat 0 50 nya dia nah dapat hexanya 50 kita balik lagi ke asci nya tadi nah disini kita cari di bagian hexa itu nilainya 50 nah 50 itu disini kan saya buat anotasi ini 50 berarti karakternya adalah p nah jadi setelah dapat karakter p dari hexanya 50 itu kita tuliskan kembali ke sininya nah ini ya ini dapat karakternya p ya nah begitulah caranya dari karakter di plaintext kita rubah dulu ke hexadesimal kemudian baru rubah ke binair kemudian baru disortkan kemudian kembalikan ke hexa baru didapat karakter untuk cheaper text nya ya ini saya hapus dulu oke nah bagaimana nanti kan ada kasus pasti ya misalkan misalkan gini misalkan misalkan nanti kalian dapat hexa nya adalah ini ya 11 misalnya ini 11 nah jadi karakternya apa ini kan DC1 atau device control 1 ya nah jadi kalian tuliskan saja kalau dapat hexa nya adalah 11 karakternya adalah DC1 kalau mau nulis yang versi lengkapnya juga boleh jadi pilih saja salah satu mau nulis DC1 ataupun device control 1 ya enggak perlu ditulis lengkap pilih saja salah satunya ya kemudian nah contoh kasusnya seperti yang saya bilang tadi kalau kita mau encrypt enggak mungkin kan hanya satu karakter saja jadi ini sudah ada 4 karakter di plan text dan 3 karakter untuk kuncinya nah bagaimana kalau ketemu kasus seperti ini panjangnya kunci itu lebih pendek dari panjangnya plan text nah jadi kita bisa menambahkan kunci itu ya kita tulis saja berulang sampai seluruh plan text nya itu terpenuhi jadi kalau plan text nya kami mahasiswa ISBA itu kan panjang bener ya terus kuncinya hanya ada 3 karakter ini dia berarti kita tuliskan saja dia, 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 dia terus sampai seluruh kalimat di plan text nya itu terpenuhi nah untuk kasus ini kita tinggal menambahkan ataupun mengulangi sebanyak 1 karakter saja supaya pas ya gitu kami 4 karakter dia, dia, dia itu 4 karakter nah dengan cara yang sama itu dicari dulu hexadecimal dari kami ataupun plan text nya hexadecimal dari diat untuk kuncinya itu baru disortkan kemudian baru di kembalikan ke hexadecimal baru dicari karakternya gitu nah nanti pasti dapat hexadecimal ini seterusnya ini saya buat anotasi dulu ini ya terus ini gitu nah dapat hexadecimal maaf dapat binarnya ya 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 terus untuk disort ya disortkan dengan yang kunci dapat sort dari jepertex nya ini jepertex ini jepertex nya sort dari jepertex baru dibalikan ke hexadecimal untuk memudahkan tinggal ditambah garis bantu di tengah sini setiap berjarak 4 4 karakter block bit nah baru di berubah ke hexadecimal lagi ini 2 dapat 2 ini kalau full pasti F jadi 2 F nah baru dicari karakternya apa begitu dan begitu seterusnya sampai selesai selesai nah contoh soal silahkan dibuat ini contoh soalnya ya ada 2 soal ya berarti ini plan text nya kampus biru bubble dan kuncinya adalah Atma Duhur diminta untuk mencari jepertex kemudian yang kedua plan text nya adalah Provinsi Bangka Blitong kuncinya adalah bubble diminta untuk mencari jepertex ya silahkan nanti dikerjakan waktunya 1 minggu dan dikumpulkan di Google Classroom ya nanti akan saya buat room untuk tugas ini kebegitu saja untuk materi part yang pertama ini ya tetap dukung ya video saya dengan cara klik like kemudian subscribe kemudian share dan juga tak lupa membunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa mengetahui setiap saat kapanpun saya update video terbaru mengenai mata kuliah ini oke terima kasih selamat sore saya sampai salam budi luar terima aku tak aku 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 ku Terima kasih.